Seorang pria memperingatkan warga kota Makassar untuk berhati-hati dalam memarkirkan kendaraan saat berada di wilayah CPE Makassar. Pria tersebut mengatakan bahwa motornya telah dirusak oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Ia memarkirkan kendaraannya di lego-lego depan tempat panjat tebing, Kamis 14 Maret 2024 kemarin. Selain merusak jok kendaraannya, pria tersebut juga mengalami kehilangan dompet yang diambil oleh orang tersebut. Sejumlah uang hilang bersamaan dengan dompetnya. Teman-teman sedikit info buat teman-teman yang sering jogging di CPE sekarang CPE itu sudah prabayar parkirnya. Nah, jadi kebetulan tadi saya tidak bawa kartu flash, jadi saya putuskan untuk parkir di lego-lego. Nah, pas pulang selesai jogging, itu di lego-lego pas buka jog motor dan kalian tahu, ini rusak dong. Yang sudah dihancur sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi, masih ada saja oknum-oknum yang melakukan kejahatan di bulan-bulan Ramadan kali ini. Dan yang diambil itu adalah uang dan untuk, untung airpods, airpods mungkin di dalam, disini saya simpan. Mungkin saya bilang gantungan kunci, jadi dia tidak ambil. Padahal airpods itu lebih banyak atau lebih mahal harganya dibanding uang yang di dalam dompet. Jadi, teman-teman, untuk teman-teman yang selalu jogging sore di CPE, tetap berhati-hati dan jaga barang-barang anda. Jangan simpan di bagasi-bagasi motor ataupun kendaraan mobil anda. Oke?